Ini adalah alamat website-nya, diketik, kemudian masuk ke alamat website ini, kemudian klik, saya setuju, selanjutnya akan tampil seperti ini di layar, itu langsung pada satu wilayah, itu di Jakarta Pusat. Di situ kita bisa pilih, klik, background untuk tampilan di layar, apakah bentuknya citra satelit, ataukah bentuknya peta yang merupakan peta jalan. Kita bisa klik di beberapa wilayah, nanti akan muncul sesuai dengan informasi yang bisa ditampilkan di situ, informasi status bidang tanah. Ketika kita ingin melihat di satu lokasi, maka kita bisa ketikan lokasi alamatnya, kemudian klik untuk mencari, nah ini kita coba di wilayah Bekasi, kemudian kita identifikasi posisinya, kita bisa amati dari jalan yang ditampilkan di sini informasinya, kemudian nanti akan secara streaming masuk informasi tentang informasi bidang tanah, ada warna kuning, ada warna hijau, dan juga ada warna lainnya. Nah ini kita bisa lihat informasinya, kemudian kita bisa ganti backgroundnya dengan citra satelit, seperti yang sebelumnya disampaikan. Untuk informasi ini sebetulnya ada layer, layernya di sini adalah layer bidang tanah, kita bisa klik untuk menghilangkan, dan klik juga untuk memunculkannya. Kita bisa ganti-ganti backgroundnya, kemudian kita bisa cek informasi status bidang tanahnya, di sini ada informasinya, jenis haknya, dan luasnya. Kita bisa coba lihat di wilayah yang lainnya, muncul informasi statusnya. Kita bisa coba lihat di wilayah yang kita kenal wilayahnya, kita coba ganti-ganti backgroundnya, sehingga kita bisa mengetahui informasi di sekitar wilayah yang kita tuju atau yang kita ingin ketahui. Kemudian kita bisa tambahkan data, klik tambahkan data, dan di sini banyak informasi yang bisa kita tambahkan. Ada beberapa informasi, salah satunya adalah di sini adalah bidang tanah, kalau kita klik tambah berarti tampil, kalau kurang berarti tidak muncul. Di sini juga ada informasi lainnya yang bisa kita tambahkan, sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan ketersediaan di informasi ini. Kita bisa tambahkan, bisa kita kurangi, ini untuk informasi bidang tanah, kemudian juga kita bisa tambahkan, contohnya untuk zona nilai tanah. Kita klik, di sini, tambah, maka akan ditambahkan informasi zona nilai tanah. Dan kita bisa klik, hidupkan atau dimatikan, ditampilkan, ataukah tidak. Dan ketika kita tampilkan untuk zona nilai tanah, maka kita bisa mengetahui informasi zona nilai tanah pada wilayah yang ingin kita ketahui. Jadi ada wilayah-wilayah dengan zona nilai tanah yang sudah diklasifikasikan. Kita bisa lihat beberapa wilayah yang ingin kita ketahui informasinya untuk zona nilai tanahnya. Dan informasi ini juga bisa kita gabungkan ketika kita bisa klik dua-duanya. Antara bidang tanah dan zona nilai tanah. Untuk tampilan transparan, bisa kita geser. Kita bisa coba digeser ke kiri, ke kanan, supaya kita bisa tahu background di belakangnya. Anda yang perlu diketahui juga bahwa untuk streaming ini perlu kuota internet yang cukup. Karena informasi ini memerlukan data yang cukup banyak. Sehingga mungkin kadang-kadang dalam beberapa kegiatan suka ada nge-lag sebentar atau sedikit hang. Sebetulnya karena memang streamingnya yang mungkin masih proses. Nah, di sini kita bisa coba tunjukkan, ditampilkan untuk informasi bidang tanah. Tampilkan juga untuk zona nilai tanahnya. Jadi kita bisa mengetahui untuk wilayah ini, zona nilai tanahnya berapa. Kemudian status hak atas tanahnya apa. Kita bisa tahu informasinya, termasuk posisi lintang bujurnya juga bisa dilihat informasinya. Kita bisa mainkan untuk ditampilkan atau dihilangkan. Kita munculkan backgroundnya, citra ataukah peta jalan. Atau informasi yang lainnya sesuai dengan yang kita perlukan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui informasi di mana posisi bidang tanah yang kita miliki, sertifikatnya. Kita masukkan wilayahnya di mana, kabupaten atau kota mana, di mana desa atau kelurahannya. Kita coba ketikkan dan juga dimasukkan nomor untuk NIB-nya, 5 nomor terakhir. Dan setelah itu ketika kita cari, maka akan langsung ke posisi yang ingin kita ketahui di mana posisi bidang tanahnya. Dan kita juga bisa munculkan layer bidang tanah untuk melihat informasi status bidang tanah yang ada di sekitarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!